selamat datang kembali dengan PGJMotovlog kali ini gue habis ngampus pulang jam 521 dan gue lagi puasa sunnah ini tuh belum bulan nomadon sih namanya buka puasa sunnah ya gak ada salahnya so apa kabar kalian guys semoga baik-baik aja ya wah gila angkotnya kurang ajar loh ini angkot di daerah ini nih wah pada gak tau dah kurang ajar semua dah bukanya gue ngatain atau apa ya tapi dia tuh ngetem di pinggiran gitu dikira mobil yang lain tuh jadi si angkot tuh kayak berhenti biasa ternyata emang gak ada supirnya gitu wah itu parah sih ini daerah Pasar Palmerah ya ini tiap pagi tuh kayak gitu jangan kan pagi sore aja kadang begitu juga gitu wah oke oke gue rasanya bakal macet banget sih ini kalo udah jam pulang kerja aduh dia lambat emang sih godaan sih ya masuk instagram ya ya masuk lagi apa apa terkenal dikit ya kenal ya kenal ya kepala bantuan terkenal tuh cepet pahala loh kan tol-tol itu hak perjalan kaki ya jadi ya tolong dimengertikan lah kesian juga gitu wah what happened wah angkot 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 ini lagi ngelawan arus ya jadi gue agak bingung aduh ini ngetahannya mana ini gue jadi agak bingung sih mau nge-vlog apa tapi yang jelas berhubung ini kan udah mendekati bulan Umadon ya mungkin gue post video ini setelah lagi bulan Umadon jadi maaf-maaf aja ini ya jadi gue disini tuh mau ngebahas tentang tips bergendara saat sedang berpuasa jalan lihat jalan pun hijau gak jalan juga oh 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 jadi gue mungkin buka puasa di jalan ini hehehe jadi gue disini mau ngejelasin tips centric riding saat berpuasa gitu ya ya kalau gue sendiri sih kalau lagi puasa terus lo mau riding gitu ya terus riding nya lumayan lah jauh gitu misalkan air misalnya jauh gitu ya riding nya yang pertama gue siapin adalah yang pasti gue sahur pasti makannya agak ditambahin dikit lah dibanyakin sedikit lah nah itu kalau gue ya selama ini ya sekitar 2 tahun 3 tahun ini gitu gue naik motor ya yang jauh jauh gitu itu sih hmm efek banget gitu kalau lo gak apalagi gak sahur gitu ya wah itu parah sih itu lo bakal lemes banget bro apalagi lo lagi riding di siang hari gitu ya siang bolong gitu jam 11 jam 12 jam 12 sampe jam 1 lah wah itu pasti lo lemes banget apalagi kondisi jalanannya kayak gini ini lo udah lemes terus lo kesel kena macet alhasil lo gak bisa nahan emosi kan biasanya kan gitu tapi kalau lo udah sahurnya banyak terus lo stamina nya fit juga eh sorry stamina lo fit juga ya ikutan deh hehehe mobil-mobilnya egois juga sih hehehe egois banget ya lihat nih yang bikin macet kan sebenernya mobil ya terus yang kedua setelah posi makan lo ditambahin saat sahur yaitu minum kadar minum lo harus ditambah jadi kalau gue sendiri ya kalau kira-kira emang puasanya itu eh kalau kira-kira riding nya itu lo di siang hari sampe siang lah gitu ya misalkan andai kata lo ada kelas gitu ya ada kuliah jam 11 gitu kan mau gak mau kan berarti lo banget jam 8 lah 8.9 gitu ya karena kalau jam 7 juga kepagihan lo ngapain juga bro nah jadi pasti kan lo menghadapi traffic yang sedikit crowded ya 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 gue saran kadar minum lo harus ditambah juga ya kalau bisa sih kalian minum jangan terlalu banyak juga nanti kembung jadi ya sepuas lo gimana terus ya pokoknya diatur lah pokoknya jangan terlalu kebanyakan jangan terlalu apa kedikitan gitu maksudnya yang berlebih kan tidak baik ya lo bisa nanti di 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 perjalanan mulus kan gak ada yang ngejamin kan ya ya jadi seperti itu sih terus yang ketiga adalah yang bagi kalian suka minum vitamin sebaiknya minum supaya gak remes wah ada yang ditilang kayaknya ya ini sih bikin macet juga sih di tilangnya mobil masalahnya lihat nih ini Senayana semanggi aja begini ya aduh ya fix ini gue buka posa di jalan sih tapi gue cuma beli minum doang sih jadi buat kalian yang pengen lighting terus kalian bisa minum vitamin ya supermen lah gitu ya minum aja gak ada salahnya sih terus pastiin setelah sahur jangan terlalu banyak kegiatan dulu ya lu apa tak ada arusan lah ngaji gitu lah jangan yang capek-capek dulu terus kalo udah udah jam 6 gitu ya di saat subuh gitu terus lu bangkatnya masih siang lu bisa tidur dulu lah gitu manfaatin waktu tidur kalian gitu di jam-jam tetap dulu gitu ya 1 jam 2 jam udah cukup lah gitu terus kalo yang bangkatnya pagi ya siap-siap untuk on the way itu panas juga ya terus siap-siap on the way supaya gak kena macet kan misalnya bangkatnya jam 7 gitu terus lokasinya sedikit jauh kan jadi harus emang siapin stamina sih gitu wooo 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 kan 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 road rage road rage road rage kadang ada dua yang salah si bikers atau gak si taksi si bikersnya mungkin mendadak gitu ya sedangkan si taksi lagi jalan ya dia kaget juga karena di blind spot kan dia mobil sedan itu kan blind spotnya di sisi kiri kan jadi kalo lo lagi nyetir lo lagi nyetir lo lagi bawa mobil sedan gitu ya nah itu disitu tuh lo bisa gak bisa ngeliat sisi kiri lo gitu jadi blind spot nah itu atau emang si rider nya salah misalnya rider nya ngeliat mendadak gitu kalo bisa sih kalian ngeliat ke ada sekitar ngeliat belakang kalian gitu ya di belakang tuh ada siapa gitu ada banyak biker gak gitu kalo misalnya biker kalian yang depan ngeliat mendadak ya coba untuk meminimalisir sedikit gitu oke oke lewat ya pokoknya segitu aja guys mungkin video dari gua semoga tips dan triknya bermanfaat jika pengen tanya-tanya ya silahkan aja tanya-tanya di kolom komentar ya ya seperti biasa ya thanks for watching jangan lupa share like video gua dan jangan lupa subscribe channel gua karena dengan bantuan kalian gua bisa seperti ini ya maksudnya bisa ya alhamdulillah bisa 176 eh 160 subscriber nah makasih banget loh ya jangan ngebantu so thanks for watching and see you on next video in Peggyle Motocom peace